Pasti bangga banget ya, terus juga kayak nggak percaya, tapi aku terus yakin sama partner, kalau kita tuh bisa gitu loh, misalkan satu poin-satu poin bisa, ya nggak, bukan berkecil hati, kita harus ngatiin tulus ya, kuatin hati kita, besaran hati kita, alhamdulillah, lumayan hati-hati bagus. Nanti ke depan gimana kira-kira sudah bisa mengalahkan unggulan pertama, sekarang melaju ke perempat final, bagaimana kira-kira? Kalau misalkan menang sekarang, jadi kayak gimana ya, misalnya ketemu Cina, nggak, kalau misalkan Bang Awi ketemu Cina juga, mungkin udah kepegang, tapi kalau misalnya kayak saya yang menang, mainnya pasti beda lagi kan, otomatis Cina juga lebih pede juga luang saya, jadi saya harus lebih maksimal, lebih fokus lagi aja, lebih diperhatiin hal-hal yang kecil. Gimana, gimana rasanya bisa mengalahkan unggulan pertama? Akhirnya setelah dua kali kalah? Nggak dua kali sih, sekali sekali, kalau yang pertama aku nggak sempat ketemu, ya rasanya sih, puji Tuhan, alhamdulillah bisa terlewati dengan skor tradis, walaupun agak sedikit sayang bisa ketika kita umpul 15, berapa, 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 15 tahun? Sampai disitu, sempat agak drop, tapi kita bisa ngejar dan, ya Tuhan, bisa kita lewatin semuanya bareng. Kuncinya apa kemenangannya? Kuncinya sih, ya apa ya, komunikasi sama yakun sama partner, dan kita udah komit dari awal kalau kita, apa ya, mati tulus ya, pokoknya kita serahin semua nyelakaman. Kuncinya itu, kita itu kekecil, jadi kita harus besarin hati kita, dengan penampungnya kita, seperti yang sendiri, walaupun kadang-kadang masih belum stabil, apa ya, udah, itu, bikin pelajaran aja. Membuat kegutan ini ya, kira-kira, optimistis bisa juara kira-kira? Misalnya, cuma, saya punya target sendiri, mudah-mudahan sih, saya pengen masuk yang final dulu. Ini, gimana kira-kira, step-by-step aja tuh lah, yang aku sama dia juga belajarin, tapi jangan terkabur, dan terlalu overpede dari diri sendiri, tapi kita harus tetap jaga emosinya, kan sih, dia susah, kontrol diri sendiri. Sudah ada modal yang besar, nih? Iya, iya, menjang, man. Iya, maksudnya udah punya modal besar, yakin, ya? Iya, udah ada modal besar, udah satu poin pedelah dari kita. Iya, jangan sampe ini aja lah, udah sampe goyang aja.